Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Selamat datang di video kami yang pada kesempatan kali ini akan mengupas tuntas profil Park Yang Gwang, seorang opa asal Korea yang telah memeluk agama Islam dan menikahi putri dari tokoh terkenal, Helmy Yahya. Kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidayahnya dan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang awal mula Park Yang Gwang tertarik dengan Islam, proses ia memeluk agama Islam, dan tantangan serta ujian yang dihadapinya dalam perjalanan spiritualnya. Kita juga akan mengintip kisah cinta antara Park Yang Gwang dan sang istri, bagaimana mereka bertemu, dan proses pernikahan mereka yang dilaksanakan dengan adat Islam. Judul, Profil Park Yang Gwang, Opa Korea Mualaf Yang Nikahi Anak Helmy Yahya. Pembawa acara sekaligus politikus Helmy Yahya datang membawa kabar bahagia. Anak ketiganya Saskia Racheli Yahya atau yang lebih akrab di Sapa Racheli Yahya akan segera menikah. Rahel akan menikah dengan sang kekasih yang berasal dari Korea Selatan bernama Park Yang Gwang. Kemudian banyak orang penasaran dengan sosok Yang Gwang. Berikut ini adalah profil Park Yang Gwang yang baru saja menikahi anak ketiga Helmy Yahya. Profil Park Yang Gwang Park Yang Gwang merupakan laki-laki asal Korea Selatan. Diketahui ia dan Rahel Yahya mulai berkenalan saat keduanya sama-sama studi S2 mengambil jurusan marketing kreatif industri di Wosong University, Daejong. Sebelum menikahi Rahel Yahya, Park Yang Gwang memutuskan untuk masuk Islam atau Mualaf. Momen ini dibagikan Helmy Yahya di Instagram pada tanggal 2 Desember lalu. Kala itu, Helmy Yahya mendampingi sang calon mantu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kalinya di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pula, Helmy Yahya menunjukkan restunya kepada sang calon menantu. Alhamdulillah, setelah sholat Jumat kemarin, pemuda Korea yang ingin mempersunting puteriku Ed Rachel Yahya sebagai pasangan hidupnya dengan tekadnya telah menjadi seorang Muslim di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Semoga semua dilancarkan, Ya Allah. Mohon doanya, tulis Ed Helmahya. Park Yang Gwang adalah sosok yang sangat tertutup. Ia memiliki akun Instagram yang kini ditutup untuk umum. Dalam akun Instagramnya itu, Park Yang Gwang tidak mengunggah banyak foto. Ia hanya memajang potret bersama Rahel Yahya sebagai foto profil dan punya satu unggahan. Allahu Alam Bisawaf Perjalanan Hidayah Park Yang Gwang mengajarkan kita bahwa Hidayah bisa datang kepada siapa saja, dari latar belakang manapun, di waktu dan tempat yang tidak terduga. Kisahnya membuktikan bahwa cinta dan keimanan dapat mengatasi segala perbedaan, baik itu budaya, bahasa, maupun tradisi. Kisah Park Yang Gwang juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketulusan dalam mencari kebenaran, dan kekuatan cinta yang mampu menghubungkan dua hati dalam ikatan suci pernikahan. Subhanallah, begitu indahnya perjalanan hidayah yang dialami oleh Park Yang Gwang. Kisahnya bukan hanya tentang perjalanan menemukan iman, tapi juga tentang cinta, keluarga, dan persatuan dalam keberagaman. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa terbuka dan menghargai perbedaan, serta menguatkan kita dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!